Bang Guledi cukup terpukul gak? Berarti kata gue di Salter Podcast itu, Randy sangat terbuka, dia mengakui akan semua hal ini Jadi kan kejadiannya itu, udah gak makan ya, ya apa yang pentingnya? Intinya saya mengulang-ulang di spil yang udah disampaikan di Guledi juga Jadi kita koridornya disitu, kita disampaikan, Guledi disampaikan, itu udah berlangsung lama Jadi kalau bahasanya yang terpukul atau enggak, menurut saya sih, ini pendapat pribadi Ya menurut saya, pastilah gitu ya, tapi ini udah lama kok, dan berulang-ulang kan, jadi ya berjalan gitu aja sih sebenarnya Sampai detik hari ini ketika Podcast itu ada pengakuan, yang dimaksud mungkin teman saya itu, Guledi itu akhirnya tau dengan akhirnya pengakuan Gimana dari kondisi saat ini gitu kok Oh kondisi saat ini, ini kan kondisinya udah dari berangsur-angsur makin kuat, makin kuat, makin kuat gitu ya Mungkin dari awalnya kan, Guledi ini udah, ini kalau di Podcastnya yang lain-lain kan udah 3 kali Nah ini mungkin udah, apa namanya, semakin kuat lah, namanya Guledi udah kayak pejuang ya Bukannya gak mungkin, gak semua wanita kuat ngejalanin itu semua Tapi dari Guledi sendiri, pasti kan dengan kejadian ini gak mungkin diam aja dan gak mungkin bisa dibilang sakit hati, kecewa ya Tapi kalau untuk betul-betul memastikan itu ada ya untuk perceraian itu Bang? Pastinya semua wanita kalau ditanya, siapa yang kuat sih, kan gitu ya Kalau ditanya pasti timbul pikiran mau cerai lah, mau rujuk, banyak pasti pikiran lah Cuma ini karena udah berulang dan lama, jadi ada tekad lah hubungi, pengacara kan gitu, bentukannya Jadi kita kasih konsultasi dulu, gitu, gak langsung serta-merta kita cepet-cepet Langsung, ayo gue buat langsung hari gue, enggak gitu, karena ini kan ada anak, jadi harus di perhitungan matang Berarti ini bahasa berulang sudah beberapa kali ya Bang? Ya, kalau bisa dilihat di podcast-podcast lain kan udah disampaikan kan ya, udah berulang ya Di podcastnya Denny Sumargo dan lain-lain kan juga ada ya, dan disitu juga bisa jelas, ya tuh, ini kan terbuka Bang Iza, mungkin kondisi Guledi sendiri sudah meninggalkan rumah bersama dengan Guledi itu sejak apa itu mungkin ada obralan juga kemarin ketika ketika ketemu dengan Mulia? Nah, mungkin yang waktu ketemu itu karena kondisinya cukup, apa namanya, sembah, pertanyaan Dan juga memang, apa namanya, perilakunya kan karena fokus ada enggak gitu kan, ya wajar lah, menemangnya wanita Dan kita juga enggak mau maksa nanya gitu kan, gimana sih kalau orang lagi banyak masalah Terlihat banget kan, keti, enggak banyak masalah, jadi kita enggak terlalu, saya enggak mau ke arah itu Jadi kita bikin obrolannya yang tenang, hantai gitu, kira-kira kayak gitu sih Ada rasa umat dan sudah sampai ke psikologi atau penanganan medis lainnya, belum silahkan di Guledi? Kalau mungkin ke pemerintah pasti sudah gitu kan, namanya kan pasti sharing ke karena agama di Guledi Mungkin nggak sudah ke pemerintah, udah gitu kan, kalau itu kita belum terlalu jauh lah kalau kita nanya ke situ sih Bang, ini kan Tapi sempet itu enggak bang, apa? Guledi sempet konsultasi ke luar tim abang, maksudnya, ketika ini kan proses pembiaran ya Karena udah langsung lama kan, seperti itu Ada sempet, di titik sebelum sampai titik ini, ada proses dia untuk pemberontakan nggak? Apakah menunggu sana, satu-satunya, satu-satunya, satu-satunya yang terkait Pastinya udah di spill, itu semua ada di spill di, apa namanya, di media kan lah ya, di situ Nah, cuman maksud saya, belum saya melihat, jarang wanita yang bisa sekuat ini Jadi, kalaupun dia sudah mencapai titik ini, ya kita hanya bisa support gitu Kira-kira seperti itu, bang Bang, ini kan pihak Randy sudah mengakui dan sudah minta maaf Dari pihak Bu Ledy sendiri, ini enggak sih, pengen enggak sih, pihak si S ini mengakui juga kesalahannya? Kalau sekarang Bu Ledy yang terakhir kemarin, untuk acara ini aja, kemarin bilang Bang Ezra, kalau bisa sih yang santai-santai aja, itu jangan terlalu gaduh Karena kan yang kita pertimbangkan adalah anak gitu, anak-anaknya udah aku nanti gede, lima tahun lagi bisa juga lihat Youtube ini Nah itu, konser dari Bu Ledy dan saya adalah, saya ini sejuk-sejuk aja, jadi enggak pengen merambat keluar ke oknum ini, oknum itu Toh juga nanti kan, resisi juga tahu lah, ini kan seperti moral justice lah ke depannya Jadi, tidak mau minta maaf, jadi tidak menuntut CS untuk minta maaf juga? Mungkin sekarang Bu Ledy itu banyak berserah, lebih dekat sama doang lah, jadi fokusnya ke sana sih kayaknya Kira-kira itu sih Sebelumnya mereka sempat ada-ada imigasi keluarga dulu enggak, Bang? Imigasi keluarga yang mana? Mereka berdua ini ke teman-teman ke teman-teman ke teman-teman ke teman-teman Nah, teman-teman yang dia bisa bayangin, kalau saya terlalu dalem gitu, takutnya namanya ngorek masa lalu ya gitu ya Kan itu berulang-ulang kali kan, dari tahun Agustus kalau nggak salah, jadi, dan udah 3 kali juga gitu Jadi, saya nggak nanya ke situ sih, terlalu dalem Mas, selain proses cerai, apa akan ada lakar hukum lain dari sejauh ini mas secara yang konsumtasi dengan Bapak? Posisinya kasus cerai, ya mungkin kasus anak, nanti juga nanti bagaimana perlindungan anaknya dari secara pembiaya nafkah, dan pastinya Pak Reni itu pasti sangat bertanggung jawab Lihat Pak Reni sudah mungkin mulai masuk? Belum, belum, ini karena kemarin aja ini dari teman-teman media DF segala macam, aku suko ke Bu Ledi, karena Bu Ledi ya udah gitu Sebenernya, nggak pengennya, nggak terlalu ramai-ramai begini gitu Bapak, kalau yang konsumtasi keceraian, apakah ada harta gonung ini mungkin perjainya pranika sebelumnya nantinya seperti yang lu? Kayak sih, pranika belum ada ya, pengen depannya, atau kalau gonung ini kayaknya terlalu panjang sih, fokus yang sekarang adalah Gimana anak dulu, terus tinggal sayang kasus ini, nggak, yang sejuk-sejuk, tenang gitu Intinya itu yang mau dicapai ya, jadi Bu Ledi juga, apa namanya, jadi wanita kuat kan, ya belum tentu mau wanita bisa sekuat Bu Ledi lah, jangan percaya itu Apakah pengadilan, dan gue pengadilan mana bang nanti bang? Kalaupun jadi ya, ini kalaupun jadi, gitu kita nggak boleh mendahului Tuhan ya yang namanya Kalau ada, ini kan, Gak Bo Ledi atau ID nya gimana, ya kalo ada, ya tempat domisi ini dipengisai Masih yang sama kok masih yang sama ada WA-WA gelap dan segala macemnya masih di titik-titik itu aja sih belum ada yang sampai bikin apa namanya mencelakakan Tapi kalau ada ancaman seperti itu kan ada celah untuk proses secara bidang Kalau dilihat disini sih Bu Ledy kan menggantungkan hidupnya pasrah sama Tuhan nih jadi ya lebih ke spiritual lah gitu ya pasti Tuhan hindungin lah intinya begitu kalau yang hasil ngobrol sama Bu Ledy Kalau boleh tau kapan terakhir kan komunikasi apa ketemu secara fisik antara Ledy dengan Sandy? Nama Rendy? Nama Rendy lahir Waduh kudusetannya lagi, ini aja kudusetannya lagi Ini aja kudusetannya ini lama nih Ini aja jangan ada press plan ya bang Gak langsung tenang-tenang ya iya sekitar ternyata amin begini Nah Mbak Ledy ada induk? Gak ada hari-hati Gak ada hari-hati Gak cepet bikin laporan Iya Yang Januari waktu itu ya Itu kan kekerasan psikis ya Waktu itu kan kalau gak ini cerita juga itu kan lagi keadaan apa namanya hamil ya baru lahir gitu ya Jadi itu hanya apa namanya ya namanya pengen dia minta maaf ke caranya apa gitu namanya laki-laki kan gitu ya salah satu medianya adalah Gak oke cuman udah cabut deh kalau gak salah ya Bang ini Raji Rame juga yang boycott mereka berdua R dan S menurut abang seperti apa dari pihaknya Mbak Ledy? Kalau Mbak Ledy sendiri sih sekarang belum ngurusin itu sih Untungannya dia lebih fokus gimana dia nanti mau berkarir gimana nanti anak-anaknya Lebih keras itu sih Menguatir hatinya juga Dan lainnya gitu sih Mbak Tapi udah gak satu rumah ya? Kalau masih satu rumah nah kemarin juga sama pertanyaan itu Saya gak mau berani terlalu pertanyaan apa namanya itu Private lah Itu nanti gua tanya emang kenapa bang? Nanti ada repot nanti Bang kita lihat anaknya kembali lagi Mbak Ledy nanyain tentang ayahnya gitu kemana karena Kan mungkin sekarang masalah anak itu saya gak terlalu panjang gitu Tentang pasti nanyanya gimana anak nanti kalau udah gede Secara undang-undang kelima anak gimana Terus nanti apa kewajiban ayahnya Kalau ini Jadi banyak-banyak apa namanya Terukur gitu loh kalau mau melakukan tindakan Jadi itu sih lagi tanya-tanya Jadi biar gak salah langkah Bang untuk pihak Ledy sendiri udah ada konsul kargo Itu belum Mohon maaf nih bang terkait dengan melaporkan Asyara sebagaan perzinahan atau persikuhan Kayaknya Boleh di gak ini ya Orangnya lebih Sekarang lebih deket sama Tuhan Gala macem Tapi karena obrolan itu gak ada sama sekali Sampai detik ini Jadi Menurut saya kalau dari kita tim pengacara kan Pasti pemikirannya cepet tuh Mau kemana kemana Alhamdulillah Tapi sampai saat ini Dibanggar dan kita juga gak mau mengembuskan itu Termasuk kecewa gak bang Dari pihak perempuan CS itu Tidak muncul sama sekali Waktunya menggain satupun pengacara Karena Dilihat Baikan cowok Yang cewek Dengan suaminya Asik-asik aja gitu Meserah-meserah aja Culek dengan anjing yang satu Yang kedua Sibuk dengan podcast sana sini Itu juga akhirnya membuat Baledy geram juga gak Ada gak Ditikat sedikit seperti itu Baledy perasaannya Kalau geram atau enggak Sekarang Baledy Setelah telpor atau gimana Itu lebih kepada berserah sama Tuhan sih Jadi Ngobrolnya lebih ke spiritual banget sih Untukannya Dan juga Ya pastinya Tuhan gak tidur lah Itu ya Intinya sih gitu Ngobrol-ngobrolannya Auranya gitu kok Auranya positif banget Bang Ini kan setelah Baledy speak up Insta itu berapa kali hilang Ada obrolan gitu gak bang? Ada posisi yang gitu Ada sih Cuman saya juga gak tau ya Saya juga gak tag juga ya Masalah Instagram gitu ya Ada juga obrolan gitu Cuman kita gak tau juga Gak kasih opini nya Gak di bidang saya lah Gitu Apa yang paling disampaikan Kalau ada obrolannya gimana? Obrolannya pastinya gitu Kan Mau Bang Ini mau aku tag Tapi hilang Apa namanya Ya Tag foto Ya hilang lah Kayak gitu Coba dikirim lagi bang Kayak gitu-gitu aja sih Enteng-enteng aja Kira-kira itu kali ya Yang enteng-enteng aja lah obrolan ya Masih ada kasih tangan Hati-hati kecil dari you Untuk bisa dibilang Yang diperbaiki semua Ada kan pihak-pihak yang diusendirikan Maksudnya kuku yang ingin mempertahankan rumah tangga Dengan anak-anaknya Mungkin ada hal-hal yang kecil Kata anak-anak juga Yang kira-kira mereka akan Dibamai Dan bisa terkembali gitu Kalau itu sih Saya belum berani nanya ya Karena itu orang anak pahit banget Gitu Jadi bu Ledy nanyanya Ke saya itu Dari tim hukum juga Undang-undang berlindungan anak Akibat perceraian Anak itu nanti gimana Tentang Nak kasih bapak Tentang jawaban bapak Gimana Jadi itu tuh Kebololannya Jadi lebih sejak saya sih Dari area-area itu aja sih Gimana ya Gimana ya Gimana ya Gimana ya Nanti kalau dikabarin Kalau emang mau ngajukan buka kan Bukan dikabarin Makasih saya jalan-jalan Pak 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 ya kan ya bang, kita ambil ya pada saat say hi ya bang say hi ya bang dicat di itu coba saya tanya ya bang karena mbak Deddy udah podcast kemana-mana nih bang coba kita tanya cuman setahu saya sih suka kadang ngelola kita harus menghormati gitu ya kan jadi jangan langsung-langsung ya kan bilang masak 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 halo udah mati sih tapi gak tapi gak gak masih dirola aja lagi kan live-bole masih peseng serau masak masak bang ditungguin bang iya jangan setiap bang untuk menanti bang bang itu yang mau tapi mas saran saya sih jangan beginilah lo tentu masak 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 jawabannya enggak dulu ya Kak oh jawaban tuh ada ada siap lagi hal apa Bang yang masih siap kalau batas-batasnya udah siap posisinya ya kembali lagi ya keputusannya boleh gitu dan segala macem ya kan pertimbangannya kan dari hati biar tenang jadi enggak terasa berusut itu berarti gitulah sekat-sekatu setenang berhubung kayak gini berarti semua berkas besiap ya Pak tinggal langsung lalu kekasih ya kalau dari sisi hukum ya kalau dari sisi hukum-hukum ya banyak cimbangnya yang abang tadi bukan mikir sih mungkin ya tadi kan yang habis konsultasi Oh ternyata ada begini bingung anak begini gitu kali ya bukan nertinya dia ragu-ragu iya harus dong dikirim itu kanal lagi segeringan lain kok abang sih belum bertemu malah di sini gitu sih temen-temen ya Hai